Tim gabungan terdiri dari Bawaslu dan Satpol PP Karanganyar menertibkan alat peraga kampanye APK di sejumlah ruas jalan kawasan perkotaan. APK yang ditertibkan kali ini merupakan APK tidak berbayar yang mana pemasangannya menyalahi aturan. Ada dua tim yang menyisir ruas jalan untuk menertibkan APK tidak berbayar. Pihaknya melalui jajaran pengawas kecamatan dan desa akan menginventarisir APK yang menyalahi aturan di lingkup kecamatan maupun desa. Tadi sudah kita sampaikan ya jadi kegiatan hari ini itu tim penertiban alat peraga kampanye. Dalam hal ini kita mengacu atau berpedoman pada peraturan Bupati nomor 43 tahun 2023 tentang tata cara pemasangan alat peraga kampanye. Dalam hal ini yang tidak berbayar. Nah tadi sudah disampaikan Pak Kepala Satpol PP hari ini kita bergerak dua tim. Kemudian sasarannya itu adalah para pasangan calon yang tidak ditetapkan oleh KPU. Karena apa itu cukup mengganggu masyarakat dalam konteks pendidikan politik. Kemudian wilayahnya itu adalah perkotaan sepanjang jalan lawu dan sembilan ruas jalan. Seperti di peraturan Bupati nomor 43 tahun 2023 itu ada sembilan ruas jalan di Kabupaten Karangannya. Ya nanti kan ada di penyimpanan itu ya ditempatkan di kantor Satpol PP itu nanti. Untuk ya di desa-desa apakah akan hal yang sama? Nanti itu bertahap. Kita nanti minta seluruh panwas kesamatan dan panwas desa untuk menginventarisir baliho atau alat peraga yang serupa. Sehingga nanti titiknya jelas. Misalkan petugas itu akan mengamankan di titiknya ini-ini. Sebagai prioritas misalkan wilayah wisata Tawangmangu. Dan nanti teman-teman panwasan itu ya. Mas, kalau untuk alpon gimana mas? Sebenarnya itu juga gak boleh. Sudah kita rapatkan beberapa kali. Sudah kita impo kepada Paslon, kepada tim LO. Kita impo untuk tidak memasang seperti di pohon, di tiang listrik, di tiang telepon. Tapi dalam hal ini kan untuk hari ini kita hormati dulu ya. Biar nanti tim yang menentukan di menginventarisir, merekomendasi. Ya rekomendasi itu kan nanti disampaikan kepada tim penertiban itu. Nah barulah nanti tim penertiban merembungi rapat. Baiknya seperti apa. Berarti untuk yang penertiban kali ini fokus di kabupaten dunia. Di berbapak-bapak. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!